Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar anda semua? Senang sekali saya Hirsuno Arief dari Forum News Network bisa kembali menjumpai anda dalam beberapa hari terakhir ini kita media dihebohkan apalagi di media sosial soal sikap dari calon presiden sekaligus ketua PSI Giring Ganesa yang membuli habis Gubernur DKI Jakarta Anies Baswet bahkan tidak tanggung-tanggung ini dilakukan di depan presiden Jokowi langsung saya akan mengajak anda untuk ngobrol dengan koordinator presidium Aliansi Nasional Indonesia Sejahtera alias Anies Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bagaimana ini? Apa kabarnya Anies? Anies ini ada dua, Anies Baswedan atau Anies Aliansi Nasional Indonesia Sejahteranya? Ya Alhamdulillah baik Aliansi Nasional Indonesia Sejahtera terus jalan, terus bergerak ke masyarakat, ke daerah-daerah tujuannya adalah bagaimana sosialisasikan Pak Anies melalui cara-cara yang saya istilahkan demokrasi substansi artinya bagaimana demokrasi dilahirkan dengan perdebatan-perdebatan yang rasional cara-cara yang rasional dengan pendekatan-pendekatan yang santun, sopan, mengedepankan hal-hal yang substansial, bukan yang aksesoris Oh itu menjelaskan mengapa walaupun Pak Anies dibuli begitu rupa sedemikian rupa teman-teman di sini diam aja ya? Gak merespon ya? Ya kita tidak menanggapi karena kita ingin mengajak pada bagaimana Indonesia dibangun dengan demokrasi yang lebih baik ke depan Saya beberapa kali kesempatan mengharapkan kenapa saya mendeklarasikan Bapak Anies Rasid Baswedan untuk maju sebagai calon presiden Republik Indonesia jauh hari sebelum pendaftaran POB itu adalah sebenarnya salah satu yang saya impikan itu bagaimana setelah nama Pak Anies pun kandidat-kandidat lain muncul adalah bagaimana kampus misalkan mengundang Pak Anies mulai dari Siakwala Aceh sana sampai Centrawasi Papua sana di berbagai kampus di Jawa, di Kalimantan, di Sulawesi diundang itu nama-nama yang muncul untuk dilakukan fit and proper test dilakukan perdebatan tentang ide, tentang gagasan bagaimana lumbang di Indonesia ke depan Oke, jadi artinya sebenarnya kalau misalnya giring atau calon yang lain Ganjar atau siapapun Pak Anies sudah siap debat ini ya? Kami mendorong itu tidak hanya mendorong Pak Anies sebenarnya tapi juga mendorong calon-calon lain pun kami sebagai relawan saya di Aliansi Nasional Indonesia Sejahtera juga sangat menyiapkan diri untuk beradu gagasan beradu ide harapan tentang bagaimana misalkan berhadapan dengan relawan calon-calon lain kenapa saya mendukung Pak Anies mestinya akan diukur juga saya apa pertimbangan-pertimbangan rasional saya mendukung Bapak Anies Rasu Kwaswedan pun demikian misalkan relawannya giring silahkan berdebat misalkan kenapa misalkan harus mendorong Pak Giring karena kalau kita lihat kan Giring juga mencalonkan diri sebagai calon presiden mari PSI misalkan dengan Aliansi Nasional Indonesia Sejahtera kita mengukur bagaimana kita ukur karakter kepribadian seorang Anies versus seorang Giring kemudian bagaimana kita ukur juga produk-produknya sebagai seorang pemimpin misalkan Anies hari ini misalkan kita lihat sebelumnya menjadi rektor sebelumnya menjadi menteri pendidikan saat ini sebagai gubernur capaian-capaiannya perlu kita lihat Giring misalnya sebagai pimpinan band yang memimpin berapa orang sebagai ketua PSI hari ini memimpin berapa orang apa saja yang sudah diperbuat dalam kapasitas beliau sebagai pemimpin jadi itu malah lebih substansial ya ini jauh lebih substansial dan produktif untuk masa depan anak-anak muda untuk masa depan Indonesia kita tidak hanya berpikir politikan untuk kepentingan kita hari ini tetapi bagaimana kita wariskan untuk generasi kita ke depan bagaimana Indonesia dibangun dengan basis ide yang kuat basis gagasan yang kuat kami sangat yakin itu dan kami percaya itu dan membuat kami optimis percaya diri bahwa Panis punya kemampuan untuk itu bagaimana hari ini misalkan selalu saya contohkan ketika beliau membangun memperbaiki trotoar misalkan tidak hanya kerja membangun trotoar yang ingin beliau tunjukkan tetapi ada ide ada gagasan dibalik itu kenapa trotoar dibagusin misalkan ide dan gagasannya adalah latar belakangnya adalah bahwa alat transportasi utama yang pertama dimiliki oleh umat manusia dan murah kita semua memiliki itu adalah kaki maka fasilitas atau instrumen yang dibutuhkan oleh kaki kita perlu benahi yaitu trotoar kemudian ada mana lain di trotoar itu mengajarkan kesejajaran kesetaraan kita semua yang berjalan kaki mau pejabat mau general itu setara dengan yang kita hanya karyawan biasa jadi ada 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 nilai di sana ada ide ada gagasan yang kemudian bagaimana diimplementasikan pada tataran praktis menjadi pembangunan fisik saya ingin Pak Giring lebih menjawab seperti itu saya sebenarnya juga ingin berhadapan dengan beliau misalkan ketika menyatakan Pak Anies bohong apa instrumennya kan gitu kita uji gak ujuk-ujuk itu logika tapi saya ingin kenapa ingin berhadapan dengan Giring langsung bukan dengan dengan jubirnya misalkan saya karena ingin menguji bagaimana konstruksi pemikirannya dibangun kalau Giring tidak bisa menjelaskan konstruksi pemikirannya dibangun yang pembohong besar itu adalah Giring dan kita perlu uji konstruksi pemikirannya begitu nah ini menarik tapi sebelum Anda elaborasi lagi apakah selama ketika heboh muncul ini ada sempat berkomunikasi dengan Pak Anies dan apa yang disampaikan oleh beliau soal ini dari beberapa bulan jalan deklarasi sampai beberapa bulan pas ke deklarasi komunikasi langsung saya kalau mungkin sebulan setelah deklarasi saya menyatakan memang saya tidak ada komunikasi belakangan mungkin komunikasi tidak langsung komunikasi tidak langsung mungkin terjalin tapi langsung tidak saya sampaikan bahwa saya seorang mantan pendidik etis itu saya jaga itu standar etis saya dalam beraktifitas termasuk hari ini menjadi seorang relawan saya jaga betul bahwa saya sudah menyatakan saya menghindari konflik interes maka saya membatasi hubungan ataupun perbincangan saya dengan Pak Anies dan sampai hari ini memang tidak ada komunikasi dengan beliau pun bagaimana beliau saya jalan dengan relawan Anies bagaimana pandangannya saya tidak terlalu banyak informasi tentang itu karena dari awal saya sampaikan bahwa saya tidak fokus pada bagaimana tanggapannya Pak Anies tetapi saya lebih fokus pada bagaimana Pak Anies dikenal di masyarakat sehingga fokus saya adalah berhubungan dengan masyarakat bukan berhubungan dengan Bapak Anies tapi ada teman-teman di Anies Aliansi Nasional Indonesia Sejahtera ini tidak merasa terganggu karena apa yang dilakukan oleh giring ini semacam pembunuhan karakter atau level istikinya itu semacam black campaign terhadap Pak Anies yang terganggu pasti ada banyak yang bertanya juga kepada saya kemudian kemarin data-datanya Mas Giring juga dibuka teman-teman juga ikut menser saya bilang tidak usahlah kita tanggapi hal yang begini janganlah tindakan kekanakan-kanakan kita lawan juga kita hadapi dengan cara yang kekanakan-kanakan kita lebih pada berpikir bagaimana masa depan Indonesia janganlah cara-cara bully yang tidak berbasis hal-hal subjektif rasional kita balas juga dengan cara-cara bully yang tidak berbasis pada hal-hal subjektif rasional lebih baik mari kita tetap fokus pada bagaimana upaya mensosialisasikan Pak Anies dengan cara-cara yang rasional apa itu yang rasional saya sampaikan mari kita bedah mari kita telisi tentang siapa Anies Rasit Baswedan rekam jejaknya yang kita buka karakter kepribadiannya yang kita buka bagaimana dia berpendidikan yang kita buka kemudian pada bagaimana tentang misalkan hasil-hasil atau karya-karya baik berupa kertas karya kertas kerja artinya berupa ide dan gagasan yang dituangkan dalam bentuk kertas maupun ide dan gagasan yang dituangkan dalam bentuk karya nyata misalkan hadirnya stadion JIS penataan-penataan kampung pada bagaimana kemudian penataan untuk penanggulangan banjir ini yang kita buka kita ungkap karena yang kita hendak pertentangkan perdebatkan ke depan dan kemudian kita sandingkan ke depan adalah jumlah list tentang karya ini yang kita pilih adalah dimana calon-calon baik dari bangsa ini kita pilih yang terbaik yang punya banyak list produktif hasil karyanya oke nah tapi sebelum masuk ke wilayah itu saya ingin tanggapan Anda yang disebutkan bahwa Anies Waswedan itu pembohong dan kemudian dia pernah dipecat karena kalau dipecat itu kan kinergianya nggak bagus gitu ya jadi nggak boleh Pak Jokowi itu kan jelas itu maksudnya reshuffle gimana Anda menjelaskan soal ini ini yang saya maksud kenapa saya ingin mengajak ini konstruksi berpikirnya contoh kita bicara bohong menyampaikan seseorang bohong itu ada kriteria ada kriterianya saya ingin kejar di situ kenapa sampai pada kesimpulan bohong apa instrumen-instrumennya yang mengantarkan giring sampai pada kesimpulan itu yang kedua adalah misalkan tentang pecatan sebenarnya logika sederhana kalau saya balik dengan cara bercanda juga ini tepat tanda-tandanya bahwa Pak Hanis jadi presiden karena SBY juga ada pecatan megawati kemudian jadi presiden tapi masa kita mau berlogika begitu masa kita mau logikanya sederhana itu ini kan dalam konteks politik kita tahu kita harus baca tentang pertimbangan pertimbangan seseorang yang diakhiri tugasnya atau diresapel misalkan kan tidak hanya pertimbangan kenerti kadang ada pertimbangan bagaimana keseimbangan politik ada pertimbangan istilahnya tarik-menarik partai dan lain sebagainya kita mestinya membacanya sampai ke sana kalau membacanya utuh menyeluruh itu kan kita mencerdaskan tapi kalau membacanya sepotong-sepotong seperti ini seperti saya contohkan tadi SBY jadi presiden karena dipecat Megawati ini tanda bagus buat Pak Anies untuk jadi presiden karena pernah juga punya pengalaman dipecat oke sekarang apa yang membuat Anda yakin bahwa dibandingkan dengan kandidat-kandidat lain Pak Anies ini bisa Anda jual bisa sangat kompetitif dan kira-kira apa benefitnya kalau orang Indonesia dipimpin oleh seorang Anies Waswek pertama pertama apa yang mengelatkan saya tentu adalah dari telisik tadi kami kan saya kebetulan punya tim karena awalnya kan kita melakukan diskusi kajian tentang kepemimpinan 4 tahun Anies Rasit Waswek dan di Jakarta temuan tim saya juga ya mulai bahkan dari tim saya mahasiswa-mahasiswa yang tiga tentu penelitiannya pengkajiannya dilakukan secara serius karena saya butuh data itu banyak sekali list baik secara karakter pribadi kemudian background organisasi aktifan beliau ini kan namanya pemimpin kadang kan tidak lahir begitu saja harus proses penggemblengan kemudian karyanya baik terutama yang saat kelihatan ketika beliau 4 tahun di Jakarta ya kita cantikkan juga saya jujur saja menyampaikan kepada tim saya selain kita beda kita punya tim yang terjun langsung ke daerah-daerah misalkan membandingkan beberapa anak bangsa baik yang hari ini memimpin daerah-daerah dimana-mana kemudian kita juga menelisi misalkan media sosialnya kita lihatkan bagaimana postingan-postingan Pak Anies di media sosial dengan yang lain di media sosialnya kesimpulan tim saya sampai menyatakan begini Pak Anies ini 80% di media sosial itu bicara tentang tugas beliau sebagai gubernur yang lain itu ada yang hanya menampilkan mukanya ketemu masyarakat berjanda lebih pada pencetraan jadi saya ingin sampaikan bahwa memang dia yang terbaik listnya itu paling banyak berhasilannya dibanding misalkan capaian-capaiannya yang kurang berhasil memang ada presentasi pembangunan di Jakarta yang presentasinya rendahkan tetapi kan kita tahu akibat pandemi 2020 2019 akhir itu kan ada refocusing anggaran otomatis yang bidang tidak bagian dari pandemi corona ya anggarannya berkurang karena anggarannya berkurang pasti capaiannya berkurang tapi kalau kita mau berpikir nasional tidak hanya Jakarta misalnya yang kita tanya saya balik logikanya saya tanya kepada tim saya sebutkan daerah mana di Indonesia bahkan Indonesia secara keseluruhan yang mencapai target di tahun 2020 kan hampir tidak ada karena memang secara nasional kita ada refocusing yang berikutnya adalah pertanyaan tentang apa tadi yang kedua itu soal bahwa apa yang membuat Anda yakin benafit apa misalkan kan begini saya ingin sampaikan tentang latar belakang kehidupan saya saya ini kan orang tidak mampu dari kampung dari kepulauan di sudut tenggara Maluku sana saya selalu sampaikan kepada teman-teman kalau pulau saya itu peta provinsi Maluku itu belum kelihatan tempat lahir saya kemudian saya dibesarkan dari keluarga di Sulawesi di Putong juga di kampung saya ingin menyampaikan betapa banyak masyarakat Indonesia yang punya latar belakang kehidupan kepada saya mirip seperti saya keuntungannya kita dipimpin oleh Pak Anies adalah saya hari ini menyimpulkan bahwa Pak Anies adalah pemimpin yang peduli apa instrumennya misalkan lihat di Jakarta contoh saja pendidikan karena saya punya apa namanya kuat juga yang saya ambil dari Pak Anies bahwa pendidikanlah yang dapat merubah kebodohan dan kemiskinan keterbelakangan menjadi instrumen kemajuan dan kesejahteraan saya ambil contoh di Jakarta betapa pedulinya Pak Anies tentang pendidikan tentang kuat tadi Jakarta itu dari TK SD SNP SMA ada KJP paut apa semua gurunya diberikan tunjana begitu kita kuliah ungguk ada kartu mahasiswa ungguk yang orang tuanya tidak mampu ada kartu apa namanya lanjut usia itu kan langsia pelayanan kesehatan karena orang yang mau belajar produktif yang bekerja produktif kan harus sehat pelayanan kesehatan di Jakarta juga diberikan pelayanan terbaik murah gampang diakses intinya adalah dengan kepedulian-kepedulian yang tadi masyarakat Jakarta itu tinggal butuh fokus saja ada dengan uang KJP kita sekolahnya jadi gratis dibayarkan sekolah di situ juga kita bisa beli daging susu kebutuhan kita supaya bisa belajar dengan konsep nah ini kan mesti ini tidak hanya menjadi milik Jakarta harusnya menjadi milik Indonesia karena ini yang mana undang-undang mencerdaskan kehidupan bangsa itu tujuan kita bernegara yang tertuang dalam undang-undang nah keuntungan apa yang mengalami keuntungan itu mestinya tidak hanya orang Jakarta seluruh warga negara Indonesia ini benafit yang saya sangat harapkan ketika Pak Anies menjadi Presiden Republik Indonesia oke nah soal lain ini yang sering sekali dituduhkan dituduhkan kepada Anies Baswedan ini adalah menang pilkada dulu dengan mengeksploitasi sentimen keagamaan gitu ya banyak kata Pak Anies ini adalah orang yang anti apa ya anti dengan kelompok-kelompok agama yang lain gitu nah ini bagaimana menurut penilaian Anda karena bagaimanapun ini soal yang penting Indonesia ini sekarang ada satu problem yang sangat serius berkaitan dengan pehesi bangsa ya ini pembelahan yang terjadi ini bagian lain yang ingin saya sampaikan juga tapi masih merupakan bagian dari demokrasi substansi bagaimana itu dibangun dengan rasional dengan objektif penilaian-penilaian tentang Pak Anies kiri kanan dan sebagainya kan kita bisa lihat sebelum Pak Anies ini jadi gubernur DKI betapa persepsi itu dibangun bahwa Pak Anies ini liberal misalkan gitu ya tapi setelah jadi gubernur DKI itu dibalik jadi wahabi orang yang sama ya dia kiri sekaligus kanan menjadi lucu kadang tapi apa yang ingin saya sampaikan pesankan adalah coba mari kita teliti kita teliti benar gak kemenangan Pak Anies misalkan ada yang bilang karena menjual ayat dan mayat saya bilang mari kita buka mana itu buktinya kan gitu ya jangan sampai begini bahwa isu itu yang muncul munculnya dari belakangan sana pinggir luar sana dalam sepak bola itu peneriak-riak penonton teriak-teriakan penonton kan gitu ya lalu kemudian ditarik menjadi permainan di tengah permainan di tengah itu apa ide dan gagasan ketika saya sebenarnya bagian orang yang terlibat sebagai relawan Anies waktu itu di Jakarta juga kan gitu ya ketika mendengar ide itu saya tuh orang yang sudah yakin bahwa ini Pak Anies menang kenapa saya yakinkan bahwa Pak Anies menang karena disana sudah menanggapi isu luaran bukan isu dalam tentang misalkan Pak Anies dituduh politisasi agama misalkan mana buktinya bahwa itu Pak Anies atau tim sukses resmi misalkan yang dikemandani oleh Pak Mardani Alisera atau pada relawan-relawan yang terdaftar di KPU kan tidak pernah ada yang muncul itu misalkan gesekan di pinggiran sana bisa jadi juga mereka gesekan itu muncul karena juga menanggapi gesekan lain ada aksi-reaksi kan kita bisa buka ada orang yang tidak kampanye di daerah itu tidak ini itu kalau kita lihat kita buka kenapa dia bisa besar suaranya di sana di daerah itu kan gitu ya karena ada sandaran-sandaran identitas tadi tapi masa kita mau larut-larut dalam hal itu kan gitu kita mau menjual itu ini kan saya lagi ingin menyampaikan bahwa terkadang politik kita lebih banyak dipengaruhi oleh persepsi oleh framing pertanyaannya apakah persepsi itu sesuai fakta ini kan tidak nah kita semua Mbak Herso saya kalangan intelektual dosen guru kan gitu para wartawan yang menurut saya mereka adalah yang sudah tuntas dalam proses-proses membangun pemikiran kita punya tanggung jawab yang sama jangan kita efektifkan apalagi kita bangun hal-hal yang persepsi-resepsi politik yang tidak sesuai dengan fakta kita punya tanggung jawab yang sama untuk menggering politik Indonesia ke arah politik yang rasional politik yang perdebatannya adalah perdebatan-perdebatan objektif untuk membangun Indonesia ke depan yang lebih konsumtif tadi kan itu level pada level wacana ya level implementasi apakah bisa Anda tunjukkan fakta-fakta bahwa anis itu sangat kelihatan bang di satu sisi contoh misalkan nanti Indonesia Jakarta akan kayak Syria sekarang mana buktinya bantuan operasional tempat ibadah itu diberikan kepada seluruh tempat ibadah di Jakarta tidak hanya Islam bahwa presentasi terbesar itu adalah di Islam memang karena memang mayoritas jumlah masjidnya paling banyak jumlah pengurus masjidnya paling banyak kedua ya pasti Kristen karena jumlah gereja di Jakarta nomor banyak terbanyak kedua adalah gereja pengurusnya juga paling banyak berikutnya baru agama lain atau contoh kasus yang kita lihat mungkin di media juga yang dari kalangan di Indonesia sampai nangis menerima tempat kremasi sejak Indonesia merdeka baru diberikan alat yang begitu canggih disumbang oleh PMDADKI melalui kebijakannya Pak Anies jadi hal-hal seperti ini atau kemarin ketika meresmikan gereja banyak sekali bukti bahwa memang sangat tidak terbukti Pak Anies itu hanya memperhatikan kelompoknya dalam hal ini kelompok Islam ada banyak yang bisa kita buka itu baik di searching di Google ataupun di berita-berita di media sosial ataupun di pemberitaan website resmi DKI Jakarta saya kembali lagi ke dalam situasi masyarakat yang sangat terbelah ini cara-cara kremanya semacam Anda ini apa tidak bagaimana terkesan sangat defensif karena bagaimanapun eranya post terus dan ada sekarang ini yang namanya buzzer buzzer dalam konotasi yang attacking itu kan dari part of the team apakah Anda jamin setidaknya di Anies di aliasi Nasional Indonesia Sejahtera ini Anda tidak akan menempuh cara-cara yang sama saya menanggapi juga apa namanya respon yang muncul di masyarakat dan ketika saya turun di masyarakat ada masyarakat yang langsung bahasa abang tadi menyerang saya coba kasih pengertian saya kasih harapan bahwa Indonesia ke depan yang bangun tidak hanya pendukung Anies pun pendukung-pendukung yang lain kita harus saling berlakuan lama-lama teman-teman juga paham memang kita harus saling merangkul untuk Indonesia ke depan dan siapapun yang menang ke depan kalau ide yang kita bangun adalah ide gagasan yang rasional rasanya kita punya kepentingan yang sama dan saya rasa tanggapan masyarakat positif terhadap lawan Anies pun terhadap Anies saya selalu menanggapi bulian serangan terhadap Anies lebih bertanya pada bagaimana ketika ada persepsi itu yang abang bilang kebenaran itu dibangun dari bagaimana kita mempersepsikan erahnya post-truth itu tetapi saya sampaikan coba kita buktikan kalau Anies dituduh begini apa instrumen untuk menuduh itu apa tanda-tandanya jika tidak terbukti tanda-tandanya berarti ibu Fox kemudian logikanya kita balik lagi Anies dituduh begini kok yang diperbuat begini yang kenyataan Anies bikin Anies misalkan dituduh hanya mementingkan kelompoknya atau berada pada kelompok tertentu kok buktinya beliau hadir untuk semua kelompok lama-lama kan kesadaran muncul di masyarakat sehingga pelan-pelan insya Allah suasana sejuk yang dibangun oleh aliansi nasional Indonesia Sejahtera politik merangkul yang dibangun oleh Indonesia Sejahtera insya Allah akan diterima oleh masyarakat Indonesia secara keseluruhan saya selalu mendapat penyambutan di berbagai daerah ketika menyampaikan atau mensosialisasikan Pak Anies dengan cara-cara yang lebih rasional cara-cara yang elegan cara-cara yang tidak menyerang politik lain tetapi kandidat politik lain lebih kita ajak pada apa kriteria kita dan apa capaiannya si A si B dengan kriteria kita yang kita pilih adalah yang paling mendekati capaian kita hari ini dari semua yang kami susun Pak Anies memang punya keunggulan itu sejauh ini sudah berapa provinsi dan kabupaten Anies ini itu dapur mungkin bang jadi insya Allah pokoknya kami jalan terus jumlah dimana saja di Indonesia terkait dapurnya aliansi nasional Indonesia Sejahtera pada momentum yang tepat nanti saya akan siap mempresentasikan itu kepada Marsesu detail sudah di daerah mana saja detail bagaimana strateginya kan setiap daerah juga beda-beda pendekatan beda-beda strategi beda-beda cara pun bagaimana harapan-harapan kami kepada Pak Anies itu sifatnya belum momentum yang mungkin sekarang baik Bung Laude tapi kembali pertanyaan saya awal tadi artinya kalau anytime kalau kemudian Giring atau timnya itu bersedia berdebat itu teman-teman dari Anies ini siap untuk melayaninya bukan hanya sekedar bersedia mungkin kami mendorong itu kami mendorong Pak Giring misalkan sebagai kandidat presiden yang diusung dari sekarang misalkan contoh mungkin di FMN di jaringannya Bang Herso ini coba mengundang Mas Giring mengundang Pak Anies kalaupun tidak antara tim dengan timnya tetapi begini Mas Giringnya kita punya kepentingan untuk dihadirkan kenapa karena yang menyampaikan bahwa Pak Anies bohong itu keluar dari mulutnya Mas Giring sehingga kita perlu uji konstruksi berpikirnya Mas Giring sampai punya kesimpulan bahwa Pak Anies itu berbohong satu konstruksi pemikiran ini hanya bisa dipertanggungjawabkan oleh orang yang menguncapkan supaya kita ukur kedua kalau Mas Giring tidak bisa memberikan jawaban bagaimana dia mengkonstruksi pemikirannya ini kan abal-abal jadinya jadinya pembohong besar itu dia kan bisa juga kita bertanya siapa yang bikin naskah konsepnya Mas Giring ini kan boneka saya kira sampai pada titik ini sepakat satu bahwa kita mesti mengakhiri politik kebencian yang makin membelah bangsa ini yang kedua kita ingin bahwa calon presiden yang akan datang itu mesti diuji tidak hanya soal elektabilitasnya tapi intelektualitasnya juga kapasitasnya sebagai seorang presiden karya-karyanya mesti track recordnya juga harus baik terima kasih Bung Laudi Basir koordinator presidium aliasi nasional ilmi terima kasih bang menunggu undangan berikutnya yes assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati